Dari masalah satu yang kita rasakan adalah Manalah keadaan-keadaan yang perlu diperbaiki Pastilah pemerintah provinsi kita akan tinggal dia Pemerintah provinsi kita akan melakukan keadaan-keadaan Demi kebaikan dan kemampaan untuk kita semua Di dalam keadaan-keadaan yang perlu diperbaiki saya Jumlah mendapatkan rekom dari penyelidikan dan penyelidikan Tentang SOTK Menyakinkan nomor terkutu saya di Kabupaten 29 Yang pertama 11 Oktober 2019 Inisiasi bagaimana persoalan SOTK ini segera selesai Oleh karena itu menyangkut ratusan saudara-saudara kami Para SOTK di Kabupaten Jumlah Saya melangkah sangat hati-hati Sangat-sangat hati-hati sekali Kami selalu berkonsultasi ke sekreturat provinsi Kami juga minta arahan kepada Gubernur Kemudian Kementerian Dalam Negeri Bahkan pertemuan lebih pertemuan Berdiskusi, tukar pendapat Dengan tim dari provinsi dan juga tim dari pusat sudah dilakukan Sehingga pada akhirnya saya menyampaikan kepada Pak Irjen Saya mungkin tidak akan menanyakan lagi Berdepan lagi apa yang harus kami lakukan di Jember Saya minta arahan dari Dirjen Ya dari Irjen waktu itu Dan inilah kemudian kami sudah melaksanakan apa yang diamanahkan kepada kami Tentunya ini merupakan sebuah hal yang penting Bagi Jember Karena dengan selesainya urusan yang SOTK Insya Allah kita akan bisa menilisasi dengan Bapak-Bapak dari DPR Tentang APPD dan lain sebagainya Nah saya ingin juga mengatakan kekini Bahwa persoalan-persoalan yang semacam ini bukan hanya di Jember Banyak sekali daerah-daerah itu yang mengalami persoalan-persoalan Walaupun beda masalahnya Yang kemudian mendapatkan arahan dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat Nah ini yang harus kita bahwa Ini tidak dalam reka untuk siapapun Tetapi demi Jember dan masyarakat Saya kira itu Pas kegiatan ini terus apa yang akan dilakukan oleh Pak Yai? Tentunya karena SOTK sudah kami laksanakan Dan ini merupakan pintu masuk Yang berkaitan dengan pembahas Ini ada Bapak-Bapak dari Dewan juga Dan kami juga sedang ini Sesuai dengan peraturan Ini kan dari SOTK 2016 Sekarang sudah 2060 Sudah 2020 Ini banyak perubahan-perubahan Maka kami sudah mengajukan izin kepada Menteri Dalam Negeri Untuk bisanya membuat SOTK untuk tahun 2020 Insya Allah mungkin hari-hari ini akan beraturan izinya Saya minta bantuan-bantuan kepada teman-teman sekalian Dan selain dari itu juga Pada saatnya nanti kami akan kebut ini juga Untuk pengisiannya Itu juga harus mendapatkan surat izin tertulis Dari Menteri Dalam Negeri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!